Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Hari Bakti Adi Yaksa ke-62 tahun 2022 di Merauke Pegawai Kejaksaan diminta untuk dapat meningkatkan kinerja kerja dan melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional Syukuran Hari Bakti Adi Yaksa ke-62 tahun 2022 di Kejaksaan Negeri Merauke dilalui dengan upacara bendera dan tabur bunga di Taman Mahkam Pahlawan Merauke Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Radot Parulian dalam sambutannya menegaskan agar seluruh pegawai menghindari diri dari segala bentuk penyimpangan dan perbuatan tercelah meningkatkan kerjasama serta kompak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penegah hukum Untuk itu syukuran yang dilaksanakan secara sederhana ini merupakan perintah pimpinan sehingga tidak mengurangi semangat dan antusias dalam merayakan serta memeriakan dengan penuh kebersamaan dan kekeluargaan Dengan semangat Hari Bakti Adi Yaksa Saya selaku Kejaksaan Negeri Merauke mengharapkan dan mengingatkan agar kita ke depan Kejaksaan Negeri Merauke seluruh pegawai dapat meningkatkan kinerjanya kemudian melaksanakan tugas dan fungsinya dengan profesional dan proporsional dan jauhi atau hindarkan dari perbuatan segala bentuk penyimpangan dan perbuatan terjelah Radat menambahkan ada tujuh perintah pimpinan Jaksa Agung Republik Indonesia yang harus dipedomani seluruh jajaran Adi Yaksa dalam melaksanakan tugas salah satu diantaranya jaga netralisasi aparatur kejaksaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Dalam syukuran Hari Bakti Adi Yaksa ke-62 Tahun 2022 diisi dengan pemberian hadiah lomba yang telah dilaksanakan sebelumnya dan pembagian door prize bagi seluruh jajaran Adi Yaksa di lingkungan Kejaksaan Negeri Merauke Dari Merauke, Papua Selatan, Syaril Mindip, kontributor INews, melaporkan